Berikut ini cara untuk menambahkan jaringan wifi di Infinix dan cara mengatasi berbagai masalah wifi di HP Infinix. Untuk itu langsung saja berikut ini, ini bisa juga kalian praktekan di HP Techno kemudian iTel karena tampilannya sama saja. Jadi kalau masalah menambah jaringan wifi itu cukup mudah, cukup kalian tarik dari sini. Dari panel notifikasinya terus ada wifi. Untuk pertama kali silahkan diaktifkan. Nah seperti ini, kalau sudah diaktifkan silahkan tekan lama kalau baru pertama kali karena kita bisa melihat jaringan wifi yang di sekitar. Untuk menyambungkan ke jaringan wifi itu bisa pakai kode QR di sini, artinya kita scan kode QR. Kemudian untuk manual di sini, tambahkan jaringan itu kalau wifi-nya tidak terdeteksi. Jadi kalau wifi tidak terdeteksi pakai cara ini. Ada sebagai router itu dia pakai menyembunyikan SSID-nya atau nama wifi. Jadi kalian masukkan nama wifi, kemudian keamanannya, kemudian baru masukkan kata sandi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah ada jaringan wifi seperti ini silahkan dipilih. Kemudian masukkan yang namanya sandinya di sini. Jadi sandi itu silahkan kalian cek di router masing-masing atau pada yang punya wifi di sini, saya masukkan dulu. Nah setelah kalian masukkan nama wifi, maksudnya sandi wifi, kalian bisa pilih menghubungkan. Kalau sandinya bener-bener dia langsung terhubung. Tapi ada beberapa kejadian pas kita hubungkan itu, ada notif tidak ada internet. Itu mungkin operator ataupun provider wifi-nya lagi gangguan. Kalau gangguan, dia tidak ada internet tulisannya di sini. Jadi kalau sudah tidak ada internet itu bisa kalian hubungi call center. Kemudian kalau kalian yang menghubungkan terus putus nyambung, itu coba kalian cek di HP kalian apakah ada aplikasi Shareit. Kadang Shareit itu dia punya kontor terhadap wifi. Jadi kalau Shareit-nya lagi error, coba kalian hapus dulu Shareit. Biasanya bikin wifi kita putus nyambung, karena dia mengaktifkan dan menonaktifkan wifi di latar belakang. Kemudian kalau tetap putus nyambung juga, kalau pas kalian menghubungkan, itu coba kalian cek pada admin wifi-nya, router wifi. Biasanya kalau perangkat kita diblokir dari routernya atau admin, itu memang tidak bisa terhubung. Kalaupun terhubung sebentar lalu ditolak lagi, karena perangkat kita diblokir. Itu sering terjadi kalau kita menggunakan wifi orang lain atau tetangga. Jadi kalau ketahuan, dia akan meblokir. Untuk itu kalau kalian tidak bisa nyambung, silakan cek pada router atau tanyakan pada tetangganya. Kemudian kalau tidak ada internet itu, kadang memang jaringan wifi yang lagi lelet, kalau kalian lagi pakai modem tertentu, operatornya lagi lelet, maka tidak ada internet tulisannya. Penyebab lain itu bisa juga kalian matikan dulu HP-nya. HP yang lama tidak dimatikan kadang bikin fitur wifi-nya error atau putus nyambung. Jadi silakan dimatikan perangkat infinit-nya. Kemudian kalau tetap error juga pada saat kalian menggunakan wifi, itu bisa kalian atasi dengan cara mereset pengaturan wifi-nya. Buka pengaturan atau setting, pilih di cari pengaturan ini, ketik atur. Nanti infinit ada menu khusus untuk mereset atur ulang wifi di sini. Nah yang ini kalian pilih yang paling atas. Silakan di reset saya, pilih setel pengaturan di bawah ini. Nanti masukkan pola layar, maka pengaturan bluetooth, kemudian data solar, dan wifi akan kereset. Nah setelah itu coba kalian sambungkan dengan cara pertama tadi, apakah bisa atau tidak. Kemudian ada juga teknologi wifi itu, yang 2.4GHz dan 5GHz. Kalau infinit kalian cuma membaca 2.4GHz frekuensinya, terus wifi-nya itu memancarkan 5GHz, makanya tidak terdeteksi di sini. Jadi jangan heran, kalau kalian yang melihat tidak ada jaringan wifi, padahal router lagi aktif. Nah mungkin teknologi infinit kalian itu tidak bisa membaca 2.4GHz. Itu saja, semoga bermanfaat.